Halo teman-teman CNC, kembali lagi di channel CNC Gitar. Oke, hari ini kita mau bedah chord lagi lagunya Dewa19. Di komentar itu banyak yang minta, Mbak, ulik semua lagunya Dewa. Soalnya lagunya Dewa semuanya bagus, apa namanya, progresi chord-nya. Oke, saya beberapa baca ada yang minta judulnya satu ya, judulnya satu, Dewa19. Yuk, kita ulik bareng-bareng. Oke, mainnya dari G, intronya. Ya, mainnya dari G. Intronya nanti gini. Oke, intronya adalah G. Nah, ini waktu saya ngulik nih. Kayak augmented, tapi kayak sus. Jadi, tadinya nemunya G. Nah, nada ini kental ya. Jelas banget nada ini. Nah, jadi teman-teman, kalau ngulik, kalau nggak dapet chord-nya apa, tiruin aja nada yang didengar. Misalnya, dengerin nih. Tiruin aja. Sama bass-nya ya. Nah, bass-nya tahan G, tapi ada nada ini. Nah, digabung dulu. Terus dengerin lagi. Coba bikin. Nah, ini kan, kalau teman-teman udah tahu pengetahuan chord sedikit, ini kalau G, ada disc-nya, berarti ini G augmented. Coba kita buat G augmented. Berarti kayak gini. Tapi pas didengerin lagi, ternyata, kok nggak cocok banget ya? Nah, ternyata pas diulik lagi, G-nya ini bukan G augmented, tapi ada ininya nih. Nah, ada nada ininya juga. Nah, digabung aja. Ini, ada bass-nya ini, ketemu nada ini, ketemu nada ini. Oh, ini kalau kita identifikasi, ini C minor. Tapi bass-nya G. Nah, jadi ketemu ya. Nah, jadi waktu saya ngulik itu, nggak langsung ketemu C minor on G, tapi kedengeran nada ini, saya cari. Kedengeran nada ini, saya cari ini juga, cari di kita. Terus, bass-nya tahan G. Nah, ketemu tiga nada, aja nggak apa-apa ini. Ini, ini sama ini. Jadi nggak lengkap. Ternyata pas dilihat lagi, C minor on G ya. Nah, ini kalau kita main dari G, family chord-nya G mayor, itu ada G, akord ke-1, ke-2 A minor, ke-3 B minor, ke-4 C mayor, ke-5 D mayor, ke-6 E minor, ke-7 Vs diminis. C-nya harusnya mayor ya. Tapi ini minor. Nah, ini alasannya karena negative harmony, atau modal interchange. Jadi, teman-teman buat paralel minornya dari G. Kalau kita main dari nada ser G mayor, kita buat paralel minornya, G minor maksudnya ya, paralel itu root-nya sama. Jadi, G minor, di antara deretan family chord G minor, ini ada C minor-nya. Nah, munculnya dari situ ya. C minor, tapi bass-nya tetap G. Oke, masuk ke lagu. Lagunya ini sama, progresi chord-nya ya. Sama ya. Nah, persis sama kayak intro. Cuman diulang-ulang aja. Terus intro lagi. Nah, orkestranya masuk. Dua kali. Dua firama maksudnya. Terus, masuk ke verse lagi. Sama. Sama. Sekarang masuk ke bridge atau pre-chorus ya. Rindu ini Aduh 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 Di bridge ada chord B minor tujuh A minor tujuh B minor tujuh lagi Berarti ini B minor ini berarti chord ketiga ya. Terus A minor chord kedua. Terus Amdara ini adalah Terus D tujuh Ini chord kelima atau dominan tujuh-nya dari G. Jadi ini masih anggotanya family chord nya G mayor. Masuk ke ref Masuk ke ref Masuk ke ref Oke, nah, refren. Ini semua masih chord-nya. Oh, ada satu yang bukan, ya. G. Tak ada D yang lain. E minor. Nah, ini B7. B7 nggak ada di anggota family chord G. B-nya harusnya B minor. Karena tingkatan ketiga harusnya minor, ya. Ini kenapa B7? Ini muncul sebagai secondary dominan. Secondary dominannya menuju E minor. Menuju E minor. Jadi, kita buat family chord lagi. Dari G mayor, ya. G, A minor, B minor, C, D, E minor, vis diminis. Ini setiap anggotanya, setiap masing-masing urutan tadi, dia punya chord kelimanya masing-masing, ya. Chord kelimanya G, D7. Chord kelimanya A minor, E7. Chord kelimanya B minor, vis 7. Chord kelimanya C, G7. Chord kelimanya D, A7. Chord kelimanya E minor, B7. Nah, ini ya. B7 ini, dia muncul karena secondary dominan. Tapi, nah, biasanya kalau secondary dominan itu kan menuju chord-nya, ya. Chord pasangannya. Jadi, kalau muncul B7, oh, ya berarti. Oh, ya berarti dia jembatan menuju E, ya kan. Karena ini chord kelimanya E. E minor. Nah, tapi ini nggak selalu kayak gitu ternyata. Ternyata bisa muncul E minor-nya dulu, baru B7. Nah, gitu. Kayak ini tadi borusan. E minor. Nah, gitu. Jadi, E minor-nya muncul dulu, baru B7. Jadi, B7 ini juga bisa jembatan ke C, ya. Habis B, C. Nah, B7. Nah, ini muncul lagi B7, ya. Nggak ada E minor-nya, B7 keluar lagi, ya. Dia pasangannya secondary dominannya E minor. B7. Nah, jadi ternyata nggak selalu E minor-nya muncul juga. Di sini nggak muncul, ya. Yang di baris kedua ref-nya ini, dia nggak ada E minor-nya. Tapi ada B7-nya. C. Nah, setelah C tadi ada A on Cis. A on Cis ini jembatan menuju chord berikutnya ada G on D. Ya, G on D, akordnya G, tapi bassnya D. Nah, A on Cis ini dia jembatan. Karena dia bassnya mau naik-naik, ya. Nah, 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 nah. C, 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 D, 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 E. Mundur lagi D, mundur lagi D, mundur lagi Cis, mundur lagi C. Nah, gitu. Jadi A on Cis dari C. Mau ke G on D tadi. Jadi mau ke G Tapi dia bahasnya nggak di G Tapi di D Sangat sering muncul ya A on C itu sangat sering muncul Di pergerakan manapun Misalnya dari D Dari D Mau ke B minor Akhirnya udah bisa A on C A on C B minor Pokoknya dia di tengah-tengahnya chord apa dan apa Ini C Dia mau ke D kan G on D maksudnya Jadi C mau ke G on D Nah di antara C sama D Nah ini harmonisasinya Cocoknya A Jadi A-nya ini bisa A-nya ini bisa karena negatif harmoni atau modal alternatif juga A on C Umumnya jembatan sih memang ya A on C Di setiap angkusan nafas Dis diminis 7 ya Setelah A on C tadi Menuju G on D Bassnya naik lagi ke Dis Chordnya diminis 7 Nah Terus E minor 7 Oke Diminis Dis diminis 7 Ini nggak ada di anggota Family chord G ya Dia muncul karena Secondary Diminis D secondary diminis Kita buat lagi Family chord dari G Dari G sampai V diminis 7 G chord ke 2 A minor Ketiga B minor Ke 4 C mayor Ke 5 D mayor Ke 6 E minor Ketujuh V diminis 7 Setiap anggota ini Dia juga punya Secondary diminisnya Kalau tadi kan secondary dominant ya Punya chord chord kelimanya Nah dia juga punya chord chord Diminisnya Chord diminis itu berarti chord ketujunya Dari masing-masing itu Jadi Dikurangin setengah Dijadikan diminis Jadi pertama Chord ke 1 Chord ke 1 kan G mayor Berarti Diminisnya adalah V diminis Chord ke 2 A minor Secondary diminisnya adalah Gis diminis Chord ke 3 B minor Secondary diminisnya adalah Ais diminis Chord ke 4 C mayor Secondary diminisnya adalah B diminis Chord ke 5 D mayor Secondary diminisnya adalah Cis diminis Chord ke 6 E minor Secondary diminisnya adalah Dis diminis Chord ke tujuh Fis Diminis Secondary Diminisnya adalah F Diminis Nah, jadi ada Fis Diminis tujuh tadi ya Nah, benar Dia menuju E minor Mampir dulu ke sini mau ke E minor Sesuai dengan pergerakan bassnya tadi ya Bass lainnya tadi kan setengah-setengah ya Ulang ya, dari Fis D G on D Fis Diminis tujuh E minor tujuh Nah, ini A minor tujuh on Dish Jadi pas saya dengerin, pas saya ulik Setelah E minor tujuh ini Ini bassnya turun lagi ke sini Jadi chordnya kayak balik ke tadi Ke Diminis tujuh Nah, tapi gak cocok ini ya Nada ini gak cocok Cocoknya Nah, ini karena melodinya disini ya Jadi kita gabung Nah, harusnya tadi gini Nada ini bikin gak cocok nih Ternyata cocoknya sini Yaudah, kita buat gini Nah, ini kalau dilihat formulanya Senar 1, 2, 3 ini Ini kan A Ini C Ini G Nah, ini A minor tujuh nih Bassnya di Dish tapi Nah, jadi gini ya Gusep Nah, cocok nih Oke G on D lagi Nah, yang ini agak gak yakin Jadi ini Pergerakannya ini jelas ya Lumayan jelas Setelah Yang turun-turun tadi ya Jadi habis A on C Nah, ini jelasnya tadi yang Ini Harusnya Ini nih A C Diminis Atau C half dim Atau C minor tujuh min lima Jadi setelah Gusep Nah, ini enak nih sebenernya nih Sudah enak nih ya Cis minor tujuh min lima Rasanya Yang saya dengerin ini Saya coba A on C Masuk tapi lebih masuk ini Cis minor tujuh min lima Saya coba Cis diminis tujuh Lebih enak ini tetepan Cis minor tujuh min lima ya Lebih enak ini Tapi Ada suara ini Brush sectionnya itu Trompetnya itu Dia kesini nih Suaranya Gitu Pas bagian Pas tadi jatahnya Cis diminis tadi Dia suaranya Terasa banget ini Yaudah saya gabung ya Ini kelingkingnya Saya ganti disini Nah 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 gitu Jadi kita putuskan Chordnya adalah Cis minor tujuh min lima Et sembilan Ini et sembilan Gitu Nanti teman-teman sambil ulik-ulik juga ya Bisa juga saya salah Tapi Chordnya ini Nah Nah ini jelas nih Tapi bassnya gak terlalu Oke Terus kalau ditiruin di kitar Itu gak terlalu mirip banget rasanya ya Karena kan mereka Band dan ada Orkestranya gitu Oke Tadi sampai Gusebut nama Gusebut nama Nah jadi ini Cis minor tujuh Min lima Et sembilan Terus C Nah disini juga bisa 8 ketuk ya Setelah itu Masuk lagi ke intro Setelah revend Dari intro First intro lagi First lagi Bridge sampai Chorus Itu semua sudah sama Jadi gak ada lagi penjelasan yang beda ya Jadi sama semua Tinggal teman-teman urutin aja Habis bridge Kembali ke rev Lagi sama Persis Nah setelah itu kan interlude ya Masuk ke Nanti ada mas Andra nya main lead gitar Nah itu sama dengan intro Ya interlude ya Interlude nya gini G G C minor on G Nah ini Nah ini dilangin 4 kali putaran Terus setelah ini progresinya Progresi chord nya sama dengan Refrend Sama persis Tapi gak ada vokalnya Mas Andra main lead gitar Habis itu Ref lagi Juga semuanya sama Gak ada chord yang beda lagi Nah jadi saya gak dijelasin lagi ya Biar gak kepanjangan Jadi tadi kita lihat ada Negative harmony Atau modal interchange Ada secondary Dominant muncul Ada secondary diminish Terus apalagi tadi Ada jembatan chord nya tadi A on G Yang slash chord itu Biasanya dia jembatan menuju ke chord apa Nah jadi sampai sini Semoga teman-teman bisa Belajar Lebih kaya lagi Progresi chord nya Ternyata bisa dimacem-macemin banget ya Progresi chord itu Jadi kita gak terpaku sama Family chord aja Kita bisa dikembangin lagi Tujuan saya Bedah-bedah chord ini Supaya teman-teman Nambah perpendaraan Progresi chord Jadi kalau Teman-teman bikin lagu Bikin-bikin aransemen Itu bisa Digunakan Bisa dicoba Untuk Inspirasi Membuat karya Gitu Oke Sampai sini dulu Silahkan Tulis di kolom komentar Kalau ada ide Saran Pertanyaan Maaf kalau yang Lagunya belum saya kabulkan Karena banyak sekali Saya pilih-pilih yang kira-kira Bagus untuk bahan belajar Kita ketemu di video berikutnya Silahkan like Subscribe video ini Dadah